Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat jebakan tikus dengan menggunakan botol plastik bekas ya kalau di rumah ada botol bekas seperti ini manfaatkanlah untuk membuat barang yang berguna begini cara membuatnya potong bagian potolnya kira-kira begini ya cara kerjanya begini setelah terpotong seperti ini hasilnya oke lanjut setelah terpotong lalu ambil bagian bawahnya untuk dilubangi diberi tanda dulu supaya tidak tidak salah ya lalu saya menggunakan paku untuk dipanasi ini untuk melubah untuk lebih praktisnya lagi menggunakan solder menggunakan paku atau solder sama saja tapi saya menggunakan solder saja kebetulan di rumah ada solder dilubangi bagian tanda-tandanya seperti ini yang sudah ditandai dilubangi lalu dimasukkan seperti ini ya teman-teman tonton terus sampai habis ya caranya sangat sederhana sekali hanya menggunakan botol angwa tidak usah membeli jebakan tikus buat apa kalau membeli kalau di rumah ada kotol bekas ya teman-teman cara ini saja sudah tepat ya praktis lagi dan juga hanya menggunakan karet gelang yang mudah yang mudah dicarinya ya seperti ini lalu dipaskan dulu ya supaya rata kira-kira supaya rapi dirapikan seperti ini nah kira-kira begini cara kerjanya ya teman-teman lalu bagian dipotong bagian yang kelebihan seperti ini dipotong sangat mudah sekali teman-teman Anda harus mencobanya di rumah bagian atas juga dilubangi seperti ini ya teman-teman lalu saya menggunakan benang ya teman-teman tidak usah dilubangi langsung saja dimasukkan seperti ini lalu ditutup ini pembuatannya sangat mudah dan praktis dan mudah didapat mengambil bagian lidinya lagi seperti ini nah kira-kira begini ya teman-teman simple dan praktis sederhana diikatkan nanti ya teman-teman seperti ini diukur dulu nah sudah jadi seperti ini kira-kira begini cara kerjanya oke nanti dikasih umpan ya di dalamnya seperti ini ya nanti tikusnya masuk dan akan menarik bagian lidinya lalu tertutup seperti ini sangat mudah simpel sekali seperti ini ya teman-teman cara kerjanya oke